Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini Yang akan kita bahas Mengenai rencana Hak Interpelasi Yang diajukan oleh PDIP maupun PSE Hak Interpelasi terkait formula E Yang hari ini pengerjaannya Sudah selesai program Dari Panis Basvidan Padahal teman-teman dulu memang sudah ada Keinginan dari PDI Maupun dari PSE untuk Menggelar hak interpelasi Namun saat itu gagal teman-teman Dan kali ini dicoba lagi teman-teman Untuk mengajukan hak interpelasi Lagi dari PSE Maupun dari PDIP Karena bagaimanapun juga teman-teman PDIP kuat juga di DPD DKI Jakarta Nah karena ketuanya Prasetyo Edy itu dari PDIP Ketua DPRD DKI Jakarta Nah kali ini teman-teman PDI maupun PSE Ingin mengajukan hak interpelasi Tetapi ada lima fraksi teman-teman Ini yang menolak terkait Hak interpelasi Yang diajukan oleh PSE Nah fraksi itu adalah Dari Gerindra Kemudian PKS Kemudian Kulkar PAN Kemudian Demokrat Jadi lima fraksi ini menolak Terkait hak interpelasi Yang diajukan oleh PDI maupun PSE Sementara itu teman-teman Ada P3 PKB Dan Nasdem ini yang belum Memberikan sikap Apakah mendukung Atau tidak terkait hak interpelasi Nah ini menarik teman-teman Terkait hak interpelasi Yang akan diajukan oleh PDIP maupun PSE Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita teman-teman Dari Detik News Peta 9 Parpol Dukung tolak interpelasi Formula E Jakarta Suara penolakan Menggema Usai wacana Membuka kembali Rapat interpelasi Formula E Kembali Mencuat ke publik Setidaknya ada 5 dari 9 fraksi Di DPD DKI Menolak keras Interpelasi Formula E Digulirkan lagi Ada pun 5 fraksi Penolak interpelasi Terdiri dari Fraksi Gerindra PKS Demokrat PAN Dan Golkar Bahkan dalam Pernyataan terbarunya Gerindra DKI Jakarta Mengajak Agar kedua fraksi Itu segera Mengakhiri Drama Interpelasi Justru Saya Mau Mengajak Kepada Pengusul Tadi kan Mengajak Ke pihak Penolak Saya Ajak Lagi Sudahlah Cukup Drama Ini Berakhirlah Sudah Kata Sekretaris Komisi D DPD DKI Jakarta Dari fraksi Gerindra Sarif Kepada Wartawan Kamis 21 April 2022 Sarif Menekankan Keputusan Fraksi Gerindra Bulat Menolak Interpelasi Formula E Digulirkan Kembali Sekalipun Fraksi Penggagas Interpelasi Mengajak Untuk Menghadiri Paripurna Untuk Menyampaikan Penolakannya Politik Nggak bisa Diukur Hanya Dengan Legalistik Formalistik Orang Datang Lalu Dinyatakan Penolakan Disitu Dinyatakan Selesai Enggak Psikologi Politiknya Harus Dipertimbangkan Bukan Lagi Persoalan Legalistik Formalistik Dengan Sikap Tidak Hadir Itu Kan Satu Keputusan Tegasnya Samalnya Dengan Gerindra Golkar DKI Jakarta Juga Menolak Rapat Interpelasi Dibuka Lagi Ketua Fraksi Gulkar DPD DKI Jakarta Basri Bajo Meminta Pimpinan Dewan Memikirkan Rakyat Dibanding Sibuk Melakukan Interpelasi Saya Sarankan Kepada Dewan Pikirkan Nasib Rakyat Jakarta Yang Masih Banyak Di bawah Kemiskinan Angkaran Bansos Yang Banyak Buat Bantu Mereka Daripada Sibuk Ngurus Interpelasi Ujar Basri Bajo Saat Kamis 14 April 2022 Jadi Teman-teman Kalau kita Melihat Konstelasi Sekarang Gerindra Gulukar Ini Jelas-jelas Menolak Digelar Hak Interpelasi Hak Bertanya Terkait Formula E Yang Akan Digelar Sebagai Ajang Internasional Teman-teman Nah Ini Harusnya Sebagai Tuan rumah Menyambut Dengan Sukacita Terkait Gelaran Formula E Yang akan Dilaksanakan Diancol Teman-teman Tetapi Pia DPD Ini Mempersoalkan Terkait Pelaksanaan Proyek Formula E Yang hari ini Sudah Selesai Dilakukan Oleh Pemprov DKI Jakarta Jadi Ini Teman-teman Persoalannya Dan Keinginan PSI Maupun BDIP Ternyata Tidak Sepakat Bulat Karena Ada Lima Fraksi Yang Menolak Kemudian Yang Tiga Belum Menyampaikan Sikap Basri Bacu Menyebut Butuh Langkah Konkret Untuk Membantu Masyarakat Bila Pimpinan DPRD Sibuk Berkonflik Menurutnya Masyarakat Tidak Terurus Perlu Langkah-langkah Konkret Dewan Dalam Membantu Masyarakat Kalau Pimpinannya Sibuk Ribut Dan Berkonflik Kasian Rakyatnya Tidak Kurus Tuturnya Nah Ini Pendapat Dari Gulgar Kemudian Sisi Lain Fraksi PKP B3 DPRD DKI Jakarta Mengaku Belum Menentukan Sikap Apakah Akan Mendukung Atau Menolak Interpolasi Formula E Sedangkan Satu Fraksi Nasdem Belum Memberikan Jawaban Ya Sampai Hari Ini Fraksi PKP Belum Mengambil Sikap Masih Melihat Keadaan Dan Perkembangan Kata Ketua Fraksi PKP B3 Has Bilah Lias Kepada Wartawan Minggu 10 April 2022 Untuk Diketahui Interpolasi Formula E Awalnya Digagas Fraksi BDIB Dan PSI DKI Jakarta Bahkan Rapat Interpolasi Sempat Digelar Pada 28 September 2021 Hingga Menimbulkan Pertentangan Dari Fraksi Penolak Interpolasi Formula E Nah Itu Teman-teman Terkait Rencana Hak Interpolasi Yang Diusulkan Oleh BDIB Dan PSI Nah Ini Menarik Teman-teman Kenapa Tetap Ngotot Ingin Mengajukan Hak Interpolasi Ada Apa Dibalik Rencana Itu Teman-teman Kalau PSI Jelas-jelas Teman-teman Sudah Pernah Mengatakan Ketua Umumnya Bahwa Indonesia Jangan Sampai Jatuh Ketangan Pembohong Ini Kemarin Disampaikan Giringganesa Teman-teman Dan Arahnya Kita Sudah Paham Siapa Yang Ditembak Oleh Giringganesa Nah Kemudian PDIB Juga Punya Kepentingan Teman-teman Karena Bagaimanapun Juga Pak Anies Adalah Kandidat Kuat Calon Presiden 2024 Nah Kalau Kita Melihat Elektabilitas Pak Anies Cukup Luar Biasa Bagusnya Teman-teman Disamping Ada Pak Prabowo Maupun Ganjar Pranowo Nah Sementara PDIB Itu Punya Calon Kandidat Yang Akan Dimajukan Di 2024 Karena Kalau Kita Lihat Beberapa Tempat Sudah Melakukan Deklarasi Mendukung Puan Untuk Menjadi Calon Presiden Dan Ada Beberapa Gambar Puan Maharani Dimana-mana Intinya Kalau Saya Melihat Puan Maharani Berkeinginan Untuk Maju Di 2024 Dan Itu Sempat Ditanyakan Oleh Presiden Jokowi Ada Beberapa Menteri Yang Bersedia Atau Berkeinginan Untuk Maju Di 2024 Termasuk Juga Ketua DPR Puan Maharani Ini Juga Punya Keinginan Untuk Maju Di 2024 Nah Hak Interpelasi Itu Punya Dampak Teman-teman Punya Pengaruh Yang Juga Cukup Kuat Jika Interpelasi Itu Berhasil Paling Tidak Ini Manuver Dari BDIB Manuver Dari BSI Untuk Menjegal Pak Anies Baswedan Dengan Interpelasi Karena Interpelasi Itu Sebenarnya Hak Anggota Dewan Hak Bertanya Kepada Eksekutif Terkait Apa-apa Yang Dilakukan Oleh Bia Eksekutif Ini Memang Hak DPR Karena Ada Lima Fraksi Ini Yang Menolak Sementara Yang Dua Ini Yang Mengusulkan Nah Kemarin Ini Sudah Gagal Dan Ini Akan Dilakukan Lagi Oleh BDIB Melakukan Hak Interpelasi Hak Bertanya Kepada Pak Anies Baswedan Jadi Memang Namanya Dalam Dunia Politik Tidak Ada Teman Abadi Tidak Ada Kawan Abadi Yang Adalah Kepentingan Abadi Jadi Ini Teman Teman Yang Kita Lihat Di DKI Jakarta Paling Tidak Pak Anies Adalah Salah Seorang Calon Kandidat Kuat Calon Presiden 2024 Bagaimana Ini Bisa Meredam Pak Anies Agar Tidak Maju Menjaga Pak Anies Agar Tidak Maju Karena PSI Itu Khawatir Teman Teman Kalau Benar Benar Pak Anies Ini Maju Di 2004 Dikawatirkan Kalau Pak Anies Menang Ini Yang Menjadi Risau Gelisah Dari PSI Karena Sejak Dari awal PSI Mengkritiki Terus Kebijakan Kebijakan Yang dilakukan Pak Anies Bahkan Belakangan Ini Muncul Samara Amani Kader Dari PSI Yang mundur Dari Anggota Dan Dari Kepengurusan PSI Dan Ini Juga Menimbulkan Respon Publik Kenapa Samara Amani Keluar Dari PSI Jadi Tidak Hanya Pengurus Tetapi Sebagai Anggota PSI Dia keluar Itu Keputusan Yang Diambil Oleh Samara Amani Dan Berikutnya Kita Lihat Samara Itu Pernah Berjabat Tangan Dan Suami Samara Ini Pernah Akrab Juga Dengan Pak Anies Basbidan Dan Sementara Itu Kemarin Kita Juga Melihat Samara Amani Kemudian Suaminya Ini Bercangkerama Sangat Baik Dengan Rocky Gerung Dan Ini Juga Menunjukkan Sinyal Sinyalnya Apa Bahwa PSI Mulai Redup Ditinggal Samara Amani Karena Samara Amani Ini Adalah Salah Satu Kadar Yang Potensial Di PSI Mampu Merop Suara Yang Cukup Banyak Di Pemilu 2019 Dengan Dipantu Samara Amani Yang Punya Kualitas Cukup Bagus Teman Ini Tidak Tidak Mampu Menghantarkan PSI Untuk Masuk Di Senayan Nah Apalagi Samara Amani Keluar Dari PSI Wow Ini Bisa Jadi Terpuruk PSI Di 2024 Yang Akan Datang Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terkait Usaha Yang Dilakukan PSI Maupun PDIP Untuk Melakukan Interpelasi Hak Bertanya Kepada Pak Anies Baswedan Terkait Proyek Formula E Yang Ada Di Ancoy Itu Teman Teman Jadi Kalau Kita Melihat Pak Anies Ini Cukup Berhasil Teman Teman Dalam Programnya Yaitu Pertama Membangun JIS Kemudian Yang Kedua Formula E Jadi Formula E Dalam Proses Sementara JIS Ini Sudah Soft Launching Jadi Tinggal Menunggu Green Opening Dari Formula E Tetapi Interpelasi Suaranya Tetapi Hak Interpelasi Hari Ini Disuarakan Oleh PSI Dan BDIP Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh